Maluku United tampil mengejutkan setelah memastikan satu tempat di peringkat ketiga pegadaian Liga 2. Klub berjuluk Kiraha ini mencatat sejarah sebagai tim pertama yang berhasil lolos ke Liga 1 di tahun pertamanya. Kesuksesan ini gak lepas dari banyaknya putra daerah yang turut serta untuk membantu Maluku United. Salah satunya adalah rival Lastory yang kembali menunjukkan magisnya dengan membawa 4 tim berbeda promosi ke Liga 1. Cetakul coba merangkum kronologi singkat perjalanan Maluku United lolos dramatis ke Liga 1 sebagai berikut. Tim Muda Yang Dipandang Sebelah Mata Nama Maluku United tentunya masih terdengar asing di telinga publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, klub asal Maluku Utara ini baru berdiri pada tanggal 30 Januari 2023 yang lalu. Sebelumnya, manajemen Maluku United mengakui sisi klub Liga 2 lainnya yakni Putra Delta Sidoarjo. Klub berjuluk Kiraha ini langsung dihadapi ujian berat menjelang kompetisi Liga 2. Squad Kiraha terpaksa menggunakan Stadion PT IKA Jakarta sebagai home base sementara. Menurut Dirk Soplanit, Stadion Glora Kiraha masih menjalani proses renovasi. Direktur Maluku United ini bilang stadion tersebut sudah progres pengerjaan mencapai 40%. Walaupun harus menempuh jarak 4.000 km, Maluku tetap serius untuk menjalani kompetisi Liga 2. Mereka bahkan merekrut sejumlah pemain-pemain kenamaan dari klub besar Liga 1. Mulai dari Joko Ribowo, Irsan Lestaluhu, Ilhamuddin Armain, Bagus Nirwanto hingga Finkie Pasamba. Imran Nahumaruri selaku pelatih memasang target tinggi bisa membawa Maluku United promosi ke Liga 1. Dia mengaku ingin memberikan kesempatan kepada talenta lokal asli Maluku. Akan tetapi, squad Kiraha justru nggak diunggulkan promosi ke Liga 1. Mereka kalah pamor dengan beberapa klub seperti Sriwijaya FC, Persiba Balikpapan hingga Persela Lamongan. Ketiganya dianggap sebagai klub unggulan yang layak mentas di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Lolos dramatis dan pastikan satu tempat promosi. Berbekalkan pemain putra daerah, Maluku United berhasil mengguncang kompetisi Liga 2. Squad Kiraha memastikan diri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Deltras FC Sidoarjo. Gol dari Wawan Febrianto dan Ilhamuddin Armain berhasil membawa Maluku menang dengan skor 2-1. Imran Nahumaruri mengapresiasi kerja keras para pemainnya di atas lapangan. Dia menilai anak asuhnya sudah memberikan 200 persen kemampuan mereka untuk menang. Sayangnya di partai semifinal, Maluku takluk atas semen padang dengan skor 1-0. Squad Kiraha gagal lolos ke partai final dan gagal memastikan satu tempat promosi ke Liga 1. Dalam perebutan peringkat ketiga, Maluku harus berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh. Sebelum pertandingan, terdapat sejumlah drama-drama yang terjadi. Saat itu, pelatih Persiraja yakni Ahmad Zulkifli mendapatkan intimidasi menjelang pertandingan leg kedua. Zulkifli mengatakan ada 30 orang yang gak dikenal yang menyambangi hotelnya. Dia menyebut kelompok orang tersebut mengintimidasi dengan berteriak-teriak di lobi hotel. Imran Nahumaruri gak mau ambil pusing dan fokus untuk meraih kemenangan. Alhasil, squad Kiraha berhasil mengalahkan Persiraja dengan skor akhir 3-2. Dengan begitu, Maluku United menjadi tim terakhir yang memastikan satu tiket lolos ke Liga 1. Kesuksesan Maluku United promosi gak terlepas dari talenta lokal asli Maluku Utara. Fred sebutuan menjadi yang paling disorot setelah berkontribusi besar untuk squad Kiraha. Pemain kelahiran Ternate ini sukses mengemas 2 gol dan 4 asis dari 14 pertandingan. Padahal Fred sebutuan baru didatangkan dari Persib Bandung di bulan November. Imran Nahumaruri memuji talenta memukau mantan pemain Persib Bandung ini. Berikutnya ada Sadam Tenang yang sudah memainkan 14 pertandingan di kompetisi Liga 2 musim ini. Mangis dari rival Lastori gak boleh dilupakan begitu saja bersama Maluku United. Pemain kelahiran Tidore Kepulauan itu selalu membawa klubnya untuk promosi ke Liga 1. Tercatat, rival Lastori berhasil membawa 4 klub berbeda mentas di Liga 1. Mulai dari PSIS Semarang di tahun 2017, PSS Lehmann di tahun 2018, Rans Nusantara hingga Maluku United. Rival enggani sebut sebagai pemain spesialisasi promosi ke Liga 1. Mantan pemain Borneo FC Samarinda ini menyebut kalau hasil ini diraih berkat kerja keras dari seluruh pemain. Sebagai informasi, di musim ini rival memang sering menjadi penghangat bangku cadangan. Menuntaskan janji promosi Liga 1 Imran Nahumaruri mengatakan kemenangan ini dipersembahkan untuk rakyat Maluku Utara. Bagi sang pelatih, keberhasilan ini menjadi bentuk wujud janjinya kepada para petinggi klub. Sejak awal, dia sudah mengumbar janji bisa membawa Maluku promosi ke Liga 1. Imran cukup kagum dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk mendukung Maluku United. Bahkan mereka rela hujan-hujanan menyaksikan skuad Kiraha bermain lewat Videotron. Promosinya Maluku United menjadi sejarah baru untuk masyarakat Maluku. Pasalnya, skuad Kiraha menjadi tim pertama yang lolos ke Liga 1 di tahun pertamanya berdiri. Itulah ulasan kronologi singkat perjalanan Maluku United promosi dramatis ke Liga 1. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Kiraha bisa membuat kejutan di kompetisi Liga 1 nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.